Oke teman-teman, hari ini kita pengen belajar cara membuat binatang, lalu ditulis binatang tersebut namanya apa. Jadi lebih ke meramakan, tapi kita langsung bisa saja gambar nama binatangnya sekalian. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya, lalu kita gambar binatangnya, boleh apa saja ya. Oke, jika sudah digambar, kita langsung saja tambahkan nama ini. Jadi dengan menggunakan text tool ya, jadi text tool ini penggunanya adalah buat kotak untuk ditulisnya atau di klik langsung saja, tidak apa-apa. Sekarang kita buat kotak ini tarik, seperti ini, lalu kita tulis di sini tikus, karena saya menggambar tikus. Terus jika teman-teman di luar nama lain-lain, terusnya berbeda ya, oke. Lalu ini, lalu gantung kasih panah, lalu sudah, selesai saja ya tugasnya jadi, menggambar binatang, lalu tulis namanya di kiri atau di kanan, atas bawah. Oke, itu saja dari saya, selamat menikmati. Oh iya, jadi nanti ada yang namanya penilaian akhir semester ya, teman-teman. Jadi sebelum saya selesaikan, saya pengen merekapitulasi dulu tugas-tugas yang pernah saya belikan. Belikan, ada di Youtube semua, bisa diambil dari sana. Oke, yang terpenting adalah cara menggambar dengan betul dan tipe-tipe dari brush, lalu bagaimana cara menyimpan file, bagaimana cara membuka file. Membuka file gampang ya, lalu sebetulnya itu saja sih, kalau teman-teman masih agak lupa, bisa lihat di Youtube, tulis saja ICT SD School of Lever, selalu nanti keluar video-videonya. Oke, selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.